The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Nina Hari ini aku mau bercerita tentang seekor sapi yang tidak mau menolong teman-temannya Sapi itu bernama Jack, yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya Suatu hari, Dennis seekor kuda memanggil Jack Hey Jack, bantu aku untuk memperbaiki mobil Tetapi Jack tidak menolong dan tetap tidur seharian Kesokan harinya, Dory seekor kucing meminta bantuan Jack untuk menangkap tikus yang nakal Tetapi Jack tetap menonton TV saja Hari berikutnya, Robin seekor keledai meminta bantuannya untuk mengangkat barang-barang ke atas punggungnya Jack berpura-pura tidak mendengar dan pergi Esok harinya, semua binatang di kebun bekerja keras Kecuali Jack yang terus bermain di air Akhirnya, esok harinya Jack sakit demam Kepalanya sakit dan suhunya sangat tinggi Dennis melihat bahwa Jack sakit Lalu, dia memanggil semua orang untuk membantu Jack Doroti seekor ayam membantu mengipas sayapnya untuk Jack Robin seekor keledai memanggil dokter Dokter pun memberinya obat Binatang lainnya membawakan susu dan buah untuk dimakan Jack pun sembuh dan meminta maaf kepada semuanya Pada hari Senin berikutnya, Dory seekor kucing mengatakan Jack, bisakah kamu membantu adikku ke dokter? Dia sedang sakit Jack dengan cepat membawanya ke dokter Pada hari Selasa, Doroti meminta bantuan untuk membawa telurnya ke pasar Jack pun dengan hati-hati membawa telurnya ke pasar Sekarang, Jack menolong semua orang dan teman-temannya menyayanginya Mereka memanggil Jack seekor sapi penolong Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama dengar ya Cerita Jack yang tidak mau menolong teman-temannya Padahal mereka membutuhkan bantuan Jack Tetapi teman-temannya yang tidak ia tolong Malahan dengan sukacita menolong Jack ketika ia sakit Adik-adik, di dalam Matius 22 ayat 39b Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita dengan menolong mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan Nah, ada yang tahu dengan cara apa ya kita bisa menolong sesama? Bisa dengan cara membantu mama mencuci baju Membantu papa mencuci piring Atau bisa juga membantu mama memasak Lalu menolong teman yang terjatuh Yuk kita mau sama-sama belajar Untuk dengan sukacita menolong sesama kita Sekarang mari kita tutup mata Lipat tangan Kita mau berdoa Tuhan Yesus Ajar kami ya Tuhan Untuk kami dapat mengasihi sesama kami Dengan menolong mereka Dengan sukacita ketika mereka membutuhkan bantuan Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin